Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi Dodo, menanggapi keputusan PDIP yang menyatakan Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi kader PDIP. Sebelumnya hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Cristianto. Jokowi hanya menjawab singkat dan menyebut dirinya merupakan partai perorangan. Ya berarti partainya perorangan. Sebelumnya pada Rabu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberi sanksi pemecatan kepada 27 kadernya. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Cristianto menyebut sejumlah kader tersebut melakukan pelanggaran saat Pilkada Serentak 2024. Hasto juga menyatakan jika Jokowi Dodo dan keluarganya tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Terima kasih, saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politik.